Saya Bu Naila, ngajar mata pelajaran matematika. Apalagi ini banyak kekurangan, pertama mungkin dari kuota anak-anak, kedua dari bangunnya, ketiga dari pengawasan, dan lain-lain. Tapi nggak enaknya kadang siswanya nggak bisa join, mungkin karena kuotanya habis, atau nggak punya kuota, atau kita sendirinya dari internet kita sendirinya kurang stabil, kayak gitu. Untuk kesulitannya tentunya dalam pengalaman pertama ada beberapa hal yang harus disesuaikan, terutama dalam penyampaian materi kepada siswa-siswanya. Kedua, terkait dengan media ataupun alat-alat yang digunakan ketika PJJ atau belajar dari rumah. Tentunya masalah gadget seperti itu ya, entah itu laptop ataupun koneksi internet. Dan memang kalau misalkan ketika mengajar dari rumah pun, karena saya pribadi tidak pakai wifi rumah, jadi awal-awal ketika itu memang dirasakan sangat berat, apalagi soal kuota internetnya seperti itu. Kesulitannya mengajar PJJ itu nggak bisa langsung kan ya, nggak bisa langsung jadi kita nggak bisa melihat hasilnya langsung sama anak diri gitu, gimana benar-benar ngerti apa karena biar cepat aja jadi cuma, oh iya udah gitu. Jadi banyakan kita nggak yakin hasilnya gimana kalau nggak pakai rubrik gitu, kalau nggak pakai evaluasi langsung nggak bisa. Kesulitan sih ada, Alhamdulillah dalam kesulitan ini kita bisa ngatasi. Untuk kesulitan PJJ itu terletak pada sarana dan prasarana, sinyal koneksi bisa, atau keterbatasan gadget. Terus terkadang juga kalau misalnya muridnya udah join ke breakout zoomnya, tapi masih banyak yang non-aktifin kamera gitu, jadi kan nggak ketahuan dia memperhatikan gurunya membahas materi atau nggak gitu. Blended Learning yang paling saya rasakan gitu ya, tentunya dari media sendiri. Kalau Blended Learning kan harus ada minimal webcam ketika memang untuk kita terpantau oleh siswa yang di rumah, nah itu ada kendala di sana. Ini lebih ke media sih, untuk pelajarannya ataupun cara teknik mengajar Blended Learningnya, insya Allah tidak ada masalah seperti itu. Blended Learning sulit sih, karena kita susah ngebagi fokusnya antara siswa yang ada di kelas sama siswa yang ada di zoom meeting kita gitu. Jadi, takutnya siswa yang di zoom meetingnya juga kurang paham sama yang kita ajarin, mungkin nggak bisa kelihatan gitu apa yang kita tulis atau di kelasnya pun sama siswanya juga kurang mengerti apa yang kita ajarkan gitu. Sedangkan kitanya fokus juga ke si zoom meetingnya. Di perangkat ya, di perangkatnya kan pasti ada harus memperhatikan yang di sekolah juga, kemudian juga harus memperhatikan yang di rumah juga. Nah, mungkin kendalanya di perangkat untuk melaksanakan kegiatannya. Tapi, sampai saat ini sih, sampai saat ini saya bisa mensiasatinya dengan melakukan zoom meeting bersama ketika PTM, baik di sekolah maupun di rumah. Ada aja kendalanya sih ya, cuma itu tantangannya kan di situ. Terus lebih menarik juga, karena itu juga hal baru kan, baik buat aku sebagai guru sama anak-anaknya. Jadi, oh kayak gini bisa ya ternyata, oh di kelas bisa tetap dapat materi langsung dari gurunya, eh di rumah juga nggak ketinggalan, di rumah juga tetap bisa ikut. Nah, cuma kendalanya tuh kadang di teknisnya gitu, kayak nanti laptopnya lah ngeheng, nanti ada koneksi internetnya lah yang tiba-tiba putus gitu, yang kayak gitu doang sih. Dalam pembelajaran 50% ini ya, tentunya kan separuh belajar, ya separuh kita lakukan dengan daring. Ya, tetapi dalam pelaksanaan pun, di kelas pun kita juga bisa menggunakan laptop. Jadi, di kelas kena, di rumah pun juga kena, apalagi kita menggunakan zoom. Kami juga dituntut-tuntut menguasai brand learning. Ada kekurangannya untuk brand learning, tadi sudah saya sampaikan tentang karana dan pelaksana. Sementara, laptop dari kami siap, anak-anak insya Allah di kelas juga siap, di rumah siap. Paling kendalanya, paling kendala internet mungkin yang naik juga lah. Pesan untuk guru Indonesia, tetap jaga kesehatan, semangat terus walaupun pandeminya masih tinggi ya, lumayan COVID-nya. Semoga kita semua sehat walau aktifkan. Harus tetap semangat, walaupun dalam keadaan seperti ini, kita tidak boleh mudah putus asa. Terutama dalam memberikan ilmu kepada anak-anak kita, siswa-siswi kita di sekolah. Pesan untuk guru Indonesia, semangat terus mendidik anak muridnya, walaupun sekarang masih pandemi. Tetap semangat, kemudian di sini guru juga harus perlu belajar gitu kan, tidak hanya murid belajar, tapi guru juga harus bisa belajar agar bisa melaksanakan pembelajaran yang efektif di tengah pandemi COVID-19. Kita dituntut kreativitas ya, salah satunya memang ini ujian bagi kita semua ya, karena keterpaksaan dalam pembelajaran jarak jauh, ya inilah kita harus punya cara-cara atau metode-metode yang memudahkan kita untuk menyampaikan materi kepada anak didik kita. Tetap semangat, tetap belajar, merdekah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!